Halo, selamat pagi Hari ini kita akan berbicara jawab untuk tes tengah Di tes tengah ada 3 masalah yang dikenal di komputer Mari kita berbicara setiap gambar, ada 5 gambar gambar pertama adalah kompas Jadi, dalam masa depan, jika kita ingin bermain drone, atau jika kita ingin menjadi pilot dari komersial air flight, atau militer air flight atau jika kita ingin menjadi sailor, di yacht, di boat Anda harus tahu bagaimana membaca kompas 0 degree menuju ke sudut 90 degree ke east 180 degree ke sudut dan 270 degree ke sudut Ya, ya Oke Mari kita teruskan ke gambar yang berikut Oke Setiap kode di tes, kita perlu menambahkan blok kompas Blok kompas Blok kompas Blok kompas dengan nama, klas, dan nombor Oke Ini adalah masalah pertama The 3 line, problem As you can see, the robot start from the center Of the field Of the playground Yeah, this is the starting point So, robot needs to to move to the north east, and then to the west, and then to the nerve Ya Oke Sebelum kita masuk kode, mari kita bicarakan setiap masalah Biar saya tunjukkan setiap masalah Oke, ini adalah hukum, tapi di tengah-tengah jalan, di sisi kiri, ada ciri-ciri Dan kemudian, ini adalah Hexagon Apakah itu benar untuk menggunakan Hexagon? Ini adalah Hexagon? Benarkah ya, Pak Ferry ini Hexagon? Saya lupa nih Ya, Hexagon, ini adalah Hexagon Ini adalah di mana Wanda menjauh orang-orang di Westview Jika Anda melihat film ini Oke, ya, ini adalah 6 jalan Ini Hexagon, ada 6 jalan di sini Jika Anda menjauhkan dengan benar-benar Anda dapat menjauhkan bahwa setiap jalan yang sama Dan, ini adalah jalan yang sama Dan, ini adalah jalan yang sama Dan, ini adalah jalan yang sama Oke, sekarang, saya akan mulai menjauhkan Solving this one The first one is the simple geometry As you can see, there is 6 jalan So, and there is a pattern here Ini ada pola ya, kalau kamu lihat Jadi, ada 6 garis dan sudutnya sama semua Kamu bisa masuk ke ini Bexcode, ya, oke So, let's repeat again You need to include this command block The 7 and you're absent Okay So, the robot need to move forward And turn Six times Right, six times But, the problem is What is the right degree For the Hexagon You can use calculator Yeah, like this Yeah If you want to make a Hexagon You just need to divide 360 degree by 6 Yeah The answer is 60 degree If you want to make a square You just need to Divide 360 with form So, the answer is 90 Okay, for this problem The correct one is 60 degree So, you need to type 60 Into this Into this A managing Into this Into this Into this command 60 degree Oh If you don't want to calculate You just You can also use this Yeah 360 Defined it by 6 This Also work Okay, let's Test this Code I'm going to Use a pen Okay, and start the coding Oh yeah The length of each line Is up to you But I'm going to use 200 millimeter You can use 300 If you want All right Is this the Correct answer? Can you Tell me Is this the Correct answer? No 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 So, what's What part is Bising Apa yang Good Pen down Terus kebawah Pen down Terus kebawah Okay Pen up Pen up Pen up Wah You need to use Pen up Command and Reverse the robot Reverse the robot Reverse Yeah, just like this Okay Yeah, let's start again This is the Correct answer Any Difficulty for this one Any question If you want to ask Before we move on To the next problem No If you don't have any Question Please give me a thumb up On your webcam So I know That you understand All right Okay I'm going to move The next problem The next problem Okay, let's Leave out the Complex one This is This is the Three line problem Yeah Okay, we are going To solve this one Let's Delete the code As you can see The three line problem Started on the middle This is the Correct position For the robot And then We need to Move the To direct The robot To the Nerd east So I'm going to use Turn to heading On this one You can answer The problem With Turn to Right or left The Greek But For this one This is much simpler To the heading Nerd east How many What degree Is it Nerd east Nerd east Nerd east Berapa Nerd east What degree Is this Direction 45 45 degree Right This is 45 degree And then Make the robot Move After After Nerd east The robot Move To the West What degree Is the West 270 270 Let's Make the robot Move Again After That The robot Move To the North What degree Is the North What degree Zero 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 This is Zero Okay Let's Try this Coding Is this Finish Is this Something Finish tidak 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 so we need to add and up and move further and up again and move the robot further yeah okay right this is the correct answer yeah yeah this this is the correct answer so this is the answer to the three lines problem and you cannot make this code much simpler or less block than it is ya jadi ini codingnya udah paling pendek nggak mungkin dibikin lebih pendek dari sini ya gitu jadi udah paling pendek nah programmer yang baik ya programmer yang baik itu dia bisa membuat baris programnya petek atau kalau di dalam via robot itu memakai bloknya lebih sedikit ya kalau kamu pakai bloknya lebih sedikit berarti lebih efisien si robotnya pakan memorinya untuk mengingat komennya lebih kecil ya bisa dibayangkan eh drone atau Rover yang ada di Mars sekarang persifrasi ya itu kan dia harus harus bisa melakukan banyak hal tapi memorinya pasti tangat-tangat terbatas disitu ya nggak bisa kalau memori kurang ada orang datang ke Mars di install lagi tambah tambah harddisk atau tambah memori itu kan nggak mungkin kan ya jadi umuman itu harus menghitung gerakan-gerakannya benar-benar harus pendek bisa ya di situ oke let's get back to the question ya eh the problem of the command test before we move on to the complex one do you have any question if not please give me a thumb up on your webcam so we can move to the next problem all right okay now let's move to the next one the column complex one okay let's analyze this uh weird looking geometry yeah as you can see see this is a four side cube a four side square but in the middle of each line there is a circle so in this one this is the robot this is the middle yeah so the robot started from here you can use this this law this road by turning to the right first and then make counterclockwise road ya jadi kita bisa belok ke kanan dulu lalu bikin alurnya bertawanan jarum-jarum or you can make circle first and then make a road clockwise ya jadi kita bisa aja belok kekiri dan bikin garisnya itu secara apa jarum jam Nah kamu lihat kalau dilihat ini berarti ada polanya ya ada polanya ya sisi semua sisi itu ya it's light side has the same peternya jadi kalau dilihat itu berarti kalau dari sini ya lurus masuk sorry ini suara siapa ini Aaron Aaron di lurus masuk bikin lingkaran lurus lagi belok dan diulang lagi ya kalau melihat atau kita juga bisa membagi-bagi pola itu mulai dari titik ini berarti bikin lingkaran lurus belok lurus bikin langkaran lurus belok lurus ya ini bisa atau lewat sini lurus belok lurus bikin lingkaran nah untuk mempermudah ya untuk mempermudah saya akan memakai arahnya clockwise searah jarum jam jadi key saya akan mulai dengan menggambar lingkaran ini dulu baru belok-belok ya oke kita mulai coding ya Oh salah nih harusnya yang yang garis tetap ya move robot pendown Oke let's start coding the first one is the circle one the circle one so let's take a circle by repeating this one 10 degree drive forward and half circle half circle itu 180 derajat ya maka eh eh turn left for 18 degree and the ini ruasnya kita coba 20 kegedehan gaya start oke ya kayaknya udah cukup dari sini berarti belok kanan belok kanan belok kanan belok kiri belok kanan maju terus belok kanan maju terus belok kanan lagi belok kiri belok kanan maju ya kamu lihat ini ada pola lagi ya ya udah nggak pernah di test dulu ya lingkaran ya guys half circle turn right forward turn right forward nah kayaknya udah jadi ya Oke ini ini ada pola kita sederhanakan lagi pola ini ya kita pakai repeat dua kali dua kali berarti ini pola ini kalian lihatnya udah udah bener ya satu ini ya tinggal di repeat empat kali ini jadi nggak nih Oke ya kita repeat lagi empat kali supaya cepat kita buat si robotnya ngebut ya ini ini bisa tambahin ya eh sebetulnya di dalam jawaban tidak perlu membuat si robot lebih cepat ini mah supaya cepat jadi aja ke desktop lagi Hai seru-seru loko 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 kurang apa coba kurang apa coba kita harus ada arah belok ke kanan ya karena ke kiri disi robotnya udah udah kemana nih Oh sudah sudah jadi Spider-Man ini jadi Spider-Man si robotnya ya oke ya itu ya berarti tadi sesudah bikin garis dua si robot harus berbelok ke kanan ya turn right 90 degree oke kita tes lagi ya nggak apa-apa namanya juga founding namanya juga soal kompleks memang tidak mungkin sekali jadi kamu harus mengulang-ulang nah ini udah melihat belum kamu there is a problem with this picture right can you can you spot the problem ada masalah yang dikirim setengah bingkaran full tapi kelihatan rumusnya kayak full ya 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 10 x 180 delajat kayak penuh ya tapi kok kayaknya kurang-kurang kayak kurang ya kalau kita masukin angka 11 gimana tes lagi jadi riset dulu kayak kurang-kurang satu langkah ya hai 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 Nalo jadi bukan kesana juga solusinya ya jadi gini kalau kamu ya kalau kamu lihat bener-bener dipikir ya ini ini ya 10 10 10 kali kali Hai 180 derajat arahnya sih betul tapi dia kurang bikin garis satu lagi coba dipikir jadi kurang bikin satu garis lagi ya ya jadi ini harus ditambah satu langkah lagi coba dipikir jadi cuma satu kali kali yaitu drive drive wave kubukistiik ya kita kita coba ya Sampai jumpa ya. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa ya. Kadang solusinya memang perlu praktek sedikit ya. Sampai jumpa 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 ya. Jadi ini satu kotak ini, satu blok ini diwakili, mewakili 4 blok ini. Ya, 4 blok ini. Nah, jadi kita juga bisa bikin sub-comment atau sub-comment, sub-comment, sub-program ini beberapa. Nah, misalnya ini juga saya mau saya sederhana ya. Nah, misalnya ini juga mau saya sederhanain ya. Kita tulis lagi di sini. Kita tulis misalnya, ya. Ya, ya, ya. ada satu kod kita, ya. Jadi, ya, ya. E2, ya. Ya, ya. begitu jalan nah dia pertama masuk kalau belum udah selesai masuk ke siku balik lagi ke atas seperti itu nanggap gak? maksudnya sub sub komen sub program dijawab dong hello iya pak bisa ya bisa ya oke kalau bisa ini 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 cara begini ini enak banget karena bikin kamu lebih gampang jadi kayak kasih catatan ke dalam coding ini jadi ini misalnya ini bagian yang half circle ini bagiannya bikin garis siku jadi kayak bikin catatan juga jadi kalau mau mikirin yang half circle cuma lihat yang ini mau mikirin yang garis siku cuma yang ini jadi udah pisah-pisah di dalam si codingnya udah enak dilihatnya oke ada pertanyaan tentang ini kalau gak ada kalau ngerti kasih jempol buat saya supaya saya bisa lihat juga oke ya sip good oke Mr. Ferry you can stop the recording now big man Terima kasih.